Halo Pak Irma Halo Pak Anggi Halo ya enggak Halo Kedengeran? Saya denger tapi situ denger gak ya? Kadang jeladi lah Halo Pak Anggi Iya iya Apa kabar Pak Anggi? Baik 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 Pak Anggi, sebelumnya ini nanti akan direkam Dan nanti hasil diskusnya akan ditaruh di Youtube ya Iya iya Saya sudah dikasih tahu sama Pak Edutri Kanggi, Kanggi Halo Ya halo Kanggi, kita disini gak ada yang ngerti sama film yang Pak Kansi dan penyakit jangga lainnya Kanggi bisa jelasin enggak? Kenapa? Enggak kenapa? Kita disini para penonton kurang mengerti Film Pak Kansi dan penyakit jangga lainnya Yang Kanggi bisa jelasin sedikit enggak? Apa? Enggak usah Enggak, itu cuma harap Pak Biar saya ngerti sendiri Biar saya ngerti sedikit Kanggi Kenapa? Biar kita disini ngerti sedikit Kanggi Ya enggak tahu Saya tidak tahu sebenarnya mungkin saya mau membuat film untuk tidak terlalu dimengerti Untuk dinikmati saja Kalau misalnya enggak cukup menikmati berarti semoga saya sudah dianggap berhasil Tapi mungkin memang tidak banyak orang yang membuat langkah kreatif seperti saya untuk tidak terlalu menjelaskan banyak hal Sehingga memang seolah saya sebagai buah film tidak cukup merasa perlu untuk menjelaskan Karena susu pertanyaannya adalah apakah teman-teman menikmati atau tidak Kalau teman-teman menikmati ya itu sudah cukup Kalau tidak menikmati ya enggak apa-apa itu salah saya Halo Anggi Anggi ini Edo Hei, halo Edo Aku tidak nonton lengkap sih filmnya Karena tadi Itu nasib penyelenggara ya Musi Musi Bahkan Cuma bisa dibilang 90% lah aku nonton Bahkan di Dan dari 90% itu aku kok enjoy sekalian Aku pikir Anggi berhasil sekali bahwa suasana Jawa Tengah disana Dan portret Indonesia ya Ya kita seorang lain bisa berchermin dan judulnya jadi berkesan sekali vakansi Ini dua orang yang sedang vakansi yang suasananya sangat janggal Tapi justru itu adalah kayak keseharian working classnya di Indonesia gitu ya Terus Anggi kasih bumbu-bumbu cuplikan dari reality show yang memang apa ya Memang Sebetulnya kalau kita berchermin kembali kita melihat kembali Kita seperti melihat diri kita sendiri disana Apa kehidupan di Indonesia Kelas pekerja, kelas pekerja, kelas menengah ke bawah Indonesia Yang memang Gimana ya Sakitnya tuh disini gitu Jadi Terlaku pribadi Enjoy sekali Dan kayaknya aku mau nonton lagi nih filmnya Supaya langsung Boleh-boleh Terima kasih untuk Apa namanya Cara pandang yang seperti itu Karena memang usaha saya memang berusaha Usaha saya memang itu Edo Jadi Saya bukan orang yang cukup pandai mengemas peristiwa spektakuler di bumi ini gitu Kalau saya pandai itu saya bikinnya Superman atau Batman mungkin Jadi Saya lebih suka untuk Memapar Gagasan-gagasan tentang Kesengharian gitu Harapan saya adalah Bisa menunjukkan Peristiwa-peristiwa sehari-hari Sebagai sebuah kajian mendalam Dari sebuah komunitas masyarakat Kira-kira saya bisa bilang Wokin kelas Atau masyarakat tertentu di Indonesia Buat apa? Kenapa? Saya pikir seperti itu Karena memang Paparan di media Memang tidak menyediakan ruang Untuk Memapar persoalan-persoalan sederhana Pada masyarakat yang Justru sebenarnya terjadi gitu Energi sinema saat ini Saya anggap sebagai energi Untuk memapar kenyataan Yang semakin nyata Itu yang semakin kita butuhkan di sinema Pada masa lampau mungkin Memang sinema kita anggap sebagai Cara untuk Melari dari kenyataan Tapi saya kira sudah selalu lama kita lari-lari gitu Harusnya kita duduk dan balik pada kenyataan Dan itu ada di sinema menurut saya Oke Ya Gitu Kalau Ya Aku pikir Anggi berhasil sekali Rhythmnya aku senang sekali Sebenarnya memang ini rhythm yang Sulit sekali ya Dan memang resikonya penonton bisa bosan gitu ya Dan memang film Indonesia Kalau bikin kayak gini Nekak sebetulnya Untungnya Anggi Untungnya Anggi disupport oleh Apa? Howard Ball ya Howard Ball ya 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 dan Aku yakin ini film gak boleh modal pasti Kalau dikomersilkan Cuman kalau Rhythmnya berhasil Anggi Aku senang sekali Apa? Semuanya konsisten ya Memang lambat Tapi lambat sampai akhir memang lambat gitu Dan Dan kita gak perlu pusing sama cerita Sebetulnya ini Plotnya kan sederhana sekali Tapi Suasananya yang terbangun itu aku pikir Itu aku tersentuh gitu Dengan suasananya Tapi kalau boleh Boleh Aku gak tau nih Mungkin dianggap kritik Atau masukkan Kenapa lagu terakhirnya Endingnya bahasa Inggris? Ah ya Sebenarnya agak sulit menjawab itu Karena memang Berujungnya itu sebenarnya Saya suka lagunya Jadi Si Si Membuat lagunya Charlie Meliala itu Mempresentasikan kepada saya Untuk Untuk lagu ini ada di film 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 Vakansi ini gitu Lalu saya kira karena memang Bahasa itu Sekarang menjadi Apa ya Semakin Universal Jadi siapa orang itu Pasti bisa bahasa Inggris Mana-mana Juga film bisa menjadi bahasa yang Sebegitu universalnya Saya kira tidak ada masalah Ketika Ketika Di film ini Paparan lagu terakhirnya adalah Bahasa Inggris Karena saya anggap Moodnya Menjadi Sangat Apa namanya Sesuai dengan Kondisi Kondisi Tokoh dalam film Film ini Tokoh Perempuan dalam film ini Ketika dia ada Apa namanya Kekacauan Kekacauan Perasaan Karena persoalan-persoalan Yang sangat mendasar Dalam hidup Betul Nah Ya Tentu saja Mungkin memang Seperti ada Inkonsistensi Antara Pilihan saya Menggunakan Hampir semua film Berbahasa Jawa Bahasa yang sehari-hari Saya gunakan Dan teman-teman Saya gunakan Dan bahasa Dimana tempat Film itu Diambil Juga menjadi Sebuah Bahasa Keseharian Lokasi-lokasinya Jadi tidak kemudian Menyeberang pada Kakasan bahasa Tidak seperti Misalnya Soti di Jumca Pakai luk gue Tidak seperti itu Tentu saja itu Beresiko Pertanyaan seperti ini Kenapa kemudian Memakai bahasa inggris Untuk filmnya Kenapa tidak Misalnya Campur sari Tidak bisa Dijawab Dengan Sebegitu Memukaunya Untuk alasan Bahasa inggris Karena Saya suka Lagunya saja Mungkin memang Dapat Dijawab Jadi Catatan Karena Kalau Waktu Terakhir Muncul Instrumen Gitar Itu Manis Memang Setuju Mood Film itu Bisa Dapat Pilih Dari Soundtrack Gitar Tapi Begitu Di title Mas Sukyano Dan Vokalis Yang berbahasa inggris Itu Buat aku Pribadi Menggambu Gitu saja Tidak usah Dijawab Cuman Itu catatan Oke Oke Terima kasih Oke Ya mungkin Tenang-tang lain Dih Halo Selamat malam Mas Anggi Selamat malam Saya Oka Halo Oka Sebenarnya Saya Tunggu-tunggu Untuk Bisa Nonton Filmnya Kemarin Saya Lihat Berita Mas Di Media Online Wah Saya Harus Nonton Film Terima kasih Oke dan Ekspektasinya Sesuai dengan Apa yang saya Tonton Hari ini Saya Menikmati Film Film Menyemas Saya juga Tonton Film yang sebelumnya Diluar Tidak hujan Tidak hujan Tidak hujan Nah Ada Ada kesamaan Ya Misalnya ada tema Selingkuh juga Dan disana Ada kesamaan Tentang Mabel Kenapa sih Pakai Mabel Terus Ihar Noma Pakai Mabel Sebagai jalan Seto Utama Mungkin Ada Ada Maksudnya Enggak Itu Terima kasih Untuk pertanyaannya Sebenarnya Memang It's not Any Onset Atau Jantari Tadak Dari Tadak Itu Memang Dibuat Berbasis Naskah Film panjang Penangsi yang jauh Dan penyakit lainnya Yang waktu itu Masih berjudul Hari-hari Sopamirat Marun Jadi setelah Bertahun-tahun Saya menulis naskah Tapi saya gak Pendapatkan uang Untuk membuat Film panjangnya Maka saya ambil Satu sekuens Dari Naskah film panjangnya Dan akhirnya Menjadi It's not running outside Yang mungkin Oka Tidak pernah lihat itu Pilihannya Kenapa seperti itu Tentu saja Ini persoalan strategi Ada pada Apa ya Ruang Yang memang Harus Saya harus mengenalkan diri Sebagai pembuat film Di Karena circuit saya Lebih banyak ke festival Jadi Saya merasa penting Untuk kemudian Mengenalkan diri saya Ke circuit festival Kemudian Menggunakan Medium Karya Yang tidak punya Tidak terlalu banyak Biaya Jadi Kalau It's not running outside Itu dibikin Dengan biaya Kamera pinjaman Dengan teman-teman Yang membantu Dan semuanya Dengan jarak Tidak lebih dari 5 juta rupiah Tapi kemudian Memang Dari film itu Saya akhirnya Film itu diputar di Rotterdam Tahun 2009 Kalau tidak salah Kemudian diputar di Manila Diputar di Bangkok Kemudian itu Membawa saya Berkenalan dengan Banyak orang Dan membawa saya Untuk datang ke festival-festival tersebut Dan bertemu dengan Energi-energi Film-film yang memang Sekiranya senada Dengan apa yang Sebenarnya saya cita-cita Membuat film yang Seperti apa Nah Itu upaya Upaya untuk tetap ada Pada sirkuit itu Atau minimal upaya Untuk mencoba Berkenalan dengan sirkuit tersebut Sebenarnya Jadi Itu Saya katanya seperti itu ya Lalu secara Secara Apa namanya Secara Gagasannya Kenapa saya menyukai Mabel itu Saya pikir gini Toko Mabel itu Adalah impian Setiap keluarga Untuk datang Mungkin saja Mungkin saja Ketika kita Ketika kita Berkeluarga Saya belum berkeluarga sih Saya harapan saya Ketika saya Nantinya berkeluarga Tujuan Salah satu tujuan penting Dari keluarga saya adalah Pergi ke Toko Mabel Karena banyak impian Di situ kan Ada Apa namanya Meja makan Sebagai Idiom dari Keakrapan keluarga Ada tempat tidur Sebagai idiom dari Apa namanya Keakrapan Intimasi Ada sofa Sebagai idiom dari Kehangatan Dan Makanya Sebuah keluarga Nah Nah Itu Itu Yang coba saya Presentasikan Kenapa kemudian Tokoh-tokoh Dalam kedua film saya Itu memang Bekerja di Berhubungan dengan Mabel Akan tapi memang Diingkari Di situ Di Bangan yang Canggal Tokoh Mabel Hanya sebagai impian Atas Seorang Perempuan Yang memang Senantik Selama ini Bekerja di sebuah Tokoh pakaian Barang bekas Yang penuh debu Yang sesak Seperti Keluarga yang sesak Lalu kemudian Dia bekerja di Tokoh Mabel Sebagai impian Dia atas makna Keluarga Jadi Itu yang Coba saya Apa namanya Saya ungkapkan Dari Kirian-kirian saya Atas Ruang Dalam film Terima kasih ya Selamat malam Mas Anggi Halo Sudah Saya Donnie Penikmat film juga Saya di Jogja Mas Ini jawab pasti ya Ini Lalu Mas Kalo Tiantun Jogja Mas Mas Saya mau tanya Ini tadi Saya termasuk awam ya Mas Untuk masalah Film Seperti ini Kemudian Ketika Mas Membuat film yang kedua Yang Yang Fakas Fakas itu Itu mas Mengejar Waktu tayang Atau seperti apa Itu pertanyaan yang pertama Sorry sorry Gimana mas Pada waktu Membuat film yang kedua Yang ditayangkan disini Apakah mas Mengejar Waktu tayang Dalam arti Harus dengan durasi Misalnya Dua jam Seperti itu Dan itu harus dihabiskan Itu yang pertama mas Kemudian yang kedua Memang beberapa Tadi saya melihat Ada yang Sedikit Jumping Jadi dari film itu Yang mungkin ini Pengamatan saya Yang mungkin Sebagai orang awam juga Saya kan Tahu Jogja itu seperti apa Daerahnya seperti apa Pada waktu tadi Ada percakapan Ketam Ke Nantem Magumi Terang cem ya Mas Kiro-kiro Gitu kan Kaling rong Jamlah Naik winek Rang Seperti itu Nah Kondisi itu Ketika realnya Yang ada di film ini Itu sampai dua malam Mas Itu yang saya perhatikan Kok sampai dua malam Sehingga Dari yang pertama Tercucap Dua jam Menurutai dua malam Ya Di situ Memang sih Maksud yang Dibawa sama Mas Ami itu Saya tangkap Dia mungkin ada kejenuhan Dalam rumah tangga Karena Mungkin suaminya yang Yang dia Dia nganggur Dan dia Kemudian Istrinya yang bekerja Kemudian berkenalkan orang baru Yang dia Seperti itulah Itu saja pertanyaan saya Mungkin nanti akan menambahkan Ragi Iya Dan mana Kita tanggi Iya Mas Sebenarnya gini Pertama-tama Ketika pertanyaannya adalah Apakah mengejar waktu tertentu Saya harus Iya Karena bagaimanapun juga Ketika saya memutuskan Sebuah Durasi film Saya punya banyak aspek Yang harus saya selesaikan Misalnya Konvensi internasional Bahwa Yang disebut sebagai Fitur film Film panjang itu Lebih dari satu jam Film pendek Itu film yang Beberapa Beberapa memang Beberapa memang bisa ngomong Di bawah satu jam itu Short film Ada yang di bawah 30 menit itu Short film Di atas 30 menit sampai 60 menit itu Artinya Medium length film Artinya Sebenarnya memang Kita tidak bisa lepas Dari Sebebas apapun Ada konvensi-konvensi Yang memang Secara Segerak Kita akui Nah Kalau ngomongin durasinya Harus panjang atau tidak Tentu saja Memang saya Meng Apa namanya Merancang film ini adalah Film panjang Film Fitur film Dengan durasi lebih dari satu jam Tapi kalau kemudian memang Apa namanya Harus ditanya Baru berapa jam Baru berapa jam Baru berapa jam Baru setengah jam Satu setengah jam Itu memang Tidak Tidak bisa dipetakan Karena karakter yang Karakter yang saya bangun Dan pilihan-pilihan ekstetika saya Memang Seperti yang dilihat Banyak short panjang Banyak peristiwa Yang tentu saja Tidak menarik Saya papalkan Apa sih menariknya Gas Di lorong hotel Apa sih menariknya Apalagi kebul Eh kebul Apa sih Asep 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 Apa kawak Yang harus diambil Sepanjang itu Apa sih menariknya Sebuah Apa namanya Ido Gayung Di jeding Apa sih jeding Sepulah Sepulah Ya 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 Ini masjol ini Mesti ngerti Nah Gitu Nah Tapi itu langkah Estetika saya Sehingga memang Terkesan Seolah-olah Saya sudah memanjang-manjangkan film Dan itu mungkin Dan itu mungkin memang Konsumensi saya Ketika memang saya memilih Memilih Apa namanya Apa memilih Cara estetika seperti itu Ya itu memang yang saya ingin presentasikan Sebuah Sebuah peristiwa Yang 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 kontemplatif Gitu Untuk mencapai Sebuah Sebuah Tataran Kontemplasi Kadang kita Cuma harus duduk diam Selama Menit-menit Untuk menyadari Diri kita Siapa Misalnya Kayak gitu Dalam Ketika kita Mengenal tempat baru Kita juga harus punya Banyak waktu Untuk kemudian Mengenal itu Nah Itu yang coba saya paparkan Kemudian Pertanyaan kedua Semoga menjawab ya mas Pertanyaan kedua Mengenai Jampeng Dua jam Dan Akhirnya menjadi Dua malam Atau berapa Iya Tentu saja Yang namanya Perselingkuhan itu Butuh jampeng-jampeng Kayak gitu mas Bagi Orang-orang yang Jangan selingkuh Mungkin Dirata alasan Dua jam Dari dua hari Tapi orang yang Tahu berselingkuh Bagaimana Ya dua jam Bisa jadi Berhari-hari Itu Itu jawaban saya Oke mas Oke Sampas diperlagi mas Tadi saya seneng Dengan filmnya mas Yang kedua Saya menikmati Pemandangannya Karena Memang angle-angglenya Saya suka Yang diambil Untuk Mewakili Temanggung Dengan tembakaunya Orang yang Nebak-nebak Tembako Kemudian Beberapa Apa ya Di tembaku itu Banyak masjid Saya juga tadi Menerima Masjid Ya saya suka dengan itu mas Terima kasih mas Sudah diperkenalkan Dengan blognya mas Semoga Selalu Terima kasih mas Terima kasih mas Terima kasih mas Terima kasih mas Halo mas Halo Ya Penanggungan saya Adeng Halo Adeng Saya Asri Solo Kebetulan Saya Istrinya dari Mas Doni Yang angkul Jogja Jadi Cara keseluruhan Saya Sangat menikmati Film yang kedua ya Tidak ada kesan bosan Atau Kurang menikmati Itu enggak Saya sangat menikmati Mungkin karena Bahasanya Bahasa Jawa Jadi Saya seperti Seolah-olah Saya enggak di Bali Saya lagi di Jogja Sedang Menyaksikan percangkapan Orang-orang Jogja Seperti itu aja Jadi Saya sangat senang Sangat menikmati Pertanyaannya Yang akan saya tanyakan Ternyata sudah ditanyakan Sama suami saya Dari tadi itu Ada kata Temanggung Jogja temanggung itu Berapa jam Dua jam Ternyataannya kok Sampai Minut berhari-hari Sampai sempat Piknik-piknik Segala Ke pantai Dan lain sebagainya Danau Danau itu tadi Ya Akhirnya sudah dijawab Karena Sebuah percangkuan itu Ternyata Membutuhkan waktu yang panjang Iya 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 Ya itu tapi Kita jadi remukan di rumah ya Pak Ya Secara secara Saya sudah menikmati Cuma Untuk yang Suaminya Si Ining tadi itu Bedaknya agak terlalu tebal Jadi Antara muka Sama leher itu Kelihatan banget Kalau ini tuh Bedaknya terlalu tebal Gitu Oke Ya Setelah keluar Bagus Wilumnya Saya sangat menikmati Dan ditunggu karya-karya Terlanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini saya harus cerita secara teknis kan ya Soal media syuting ya Atau apa ya Saya maaf Iya mas Iya mas boleh dicerita Di sini juga Oke Kalau produksinya sendiri Memang Kita menggunakan Kita menggunakan tim yang Kecil dan sederhana Jadi secara teknis Syutingnya pun Kita tidak menggunakan Lampu-lampu besar Macam Lampu-lampu Apa namanya Redhead Atau Lampu-lampu besar Yang kita sering lihat Di syuting-syuting itu Kami hanya mengganti Lampu-lampu Di hotel Di kamar Di apa itu Dengan lampu-lampu Dengan watt yang kita kehendaki Jadi 110 watt 50 watt 25 watt Atau berapa watt Sesuai dengan kebutuhan kita Atas Apa namanya Ruang tersebut Misalnya kalau Kalau secara Secara Apa namanya Secara Gambar Kita membutuhkan Shot Tertentu Yaudah Di dekat situ ya Kita pasang lampu yang lebih besar Kemudian di belakang-belakangnya Kita pasang lampu yang lebih kecil Supaya ada dimensi yang Yang mendalam Dari satu shot tersebut Begitu Terus kemudian Kalau Kalau secara teknis kameranya Sekali menggunakan Satu kamera Yang sama Dari awal sampai akhir Kecuali Satu shot handphone Yang memang kita Menggunakan handphone Yang Si Neng tidur di mobil itu Kita benar-benar pakai handphone Blackberry Saya lupa serinya Tapi yang lama Begitu Jadi untuk mendapatkan kesan itu Memang hasil file dari handphone Kemudian secara Post produksi Ini yang di luar prediksi kami Karena tidak menge-setnya dari awal Awalnya kita Setupnya itu Kita hanya akan mendapatkan file Apa namanya File Akhirnya itu Cuma Digi Beta Atau Beta SP Yang bisa kita buat Semuanya di Jogja Tapi karena kemudian memang Requirementnya itu Menjadi Apa namanya Ada upgrade Updating requirement Jadi kita harus Ke Jakarta Untuk mengerjakan semuanya Termasuk suara Termasuk Apa namanya Gambarnya Nah kebetulan juga Kita mendapatkan Pendanaan dari Uber Balls Fund Untuk Proses Pasca produksinya Jadi itu tidak Secara pembayaran Tidak terlalu berat Cuma secara teknis Memang kita harus Target Karena Banyak hal yang Ternyata harus diselamatkan Bukan Sebuah perencanaan Seperti misalnya Ternyata terlalu gelap Kalau kita pakai Lampu yang sekecil itu Dan kemudian Akan menghasilkan Gambar-gambar yang Koral Misalnya seperti itu Jadi Secara proses produksi Seperti itu Halo Ini anak lagi nih Ada menanya sedikit Tadi itu kan Tadi itu kan Sempat dia bilang Kalau mereka itu Sempat membunuh orang Itu diperjelas sedikit Biar nanti Penasaran Ya 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 Apa pertanyaannya? Tadi kan Dibilang kalau mereka itu Sempat membunuh orang Ya Itu boleh dijelaskan sedikit Oh oke Itu sebenarnya pertanyaan yang cukup Standard Setiap kali Screening film ini Dan jawaban standar saya adalah Saya tidak punya jawaban Karena Biarkan saja Sampai akhir Film ini ada di dunia Tetap ada pertanyaan itu Karena pertanyaannya selalu ada Jadi saya juga tidak Saya juga menjawabnya dengan Sama saja Anggi Ini Edu lagi Halo Anggi Yang cukup menarik Juga ingin aku tahu adalah Rencana selanjutnya apa Setelah ini film jadi Tentu kamu mikirkan Ininya dong Apa Distribusinya Atau Sudah selesai Ke festival-festival saja Kemudian Kemudian Kamu kasih ke Dede Untuk kolektif Habis itu Ada rencananya kepanjang Atau sudah Setelah ini Bikin lagi Kami sempat mencoba Memasukkan film ini Ke bioskop 21 Dan kita dapat Tiga layar Itu tahun lalu Kita premier Di 21 Di tanggal 10 Juli Satu hari Setelah film press Kita punya Tiga layar Satu di Jakarta Satu di Solo Dan satu di Surabaya Nah Dari tiga tempat itu Kami hanya mendapatkan Penonton sekitar 350-an penonton Di tiga tempat Yang memang Artinya Memang tidak Pertama kami tidak Membuat promosi Kedua memang Ya Itu Semua berita itu Merujuk pada Berita film press Jadi memang kita Tidak diuntungkan oleh Situasi Artinya Kita mencoba Untuk selalu Memperkemukan film ini Dengan Dengan penonton-penontonnya Gitu Nah Kalau Kalau festival Memang Di luar Sudah selesai Karena mau Dua tahun lebih Kemungkinan Hanya akan Masuk ke Misalnya Kajian-kajian Kayak Misalnya Diputar di Universitas Atau Kajian Asli Tenggara Atau Seperti itu Itu Beberapa yang Memang Pernah Require Itu Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia Tentu saja Kita akan membuat Pemutaran-pemutaran Seperti ini Terus-terusan Berputar Sampai Kehabisan Kehabisan Penonton Kita mendatangi Penonton Sampai kemudian Entah kapan Kita gak tahu juga Sempat Mau dibeli TV Tapi Saya Belum Meng-full Up Itu Karena Saya pikir Pertemuan di Sinema Seperti Sinema Independent Seperti ini Harusnya Lebih Di Utamakan Sampai Satu tahun Ini Jadi Mungkin Kedepan Mungkin Memang Akhirnya Sebenarnya Gini Kalau Secara Bisnis Itu Televisi Mau Pemberinya Seharga Let's Sanggar 300 Jutaan Seperti STP Sebenarnya Masalah Saya Selesai Karena Modal saya Sudah Segitu Jadi BEP Nanti Saya bisa Bikin Film Lagian Seharga Seperti Itu Kemudian Menggunakan Pola Yang Terang Bis Sama Saya Pikir Seperti Itu Oke Ya Kalau Aku Pikir Si Film Kayak Gini Lebih Ke Nilainya Lebih Ke Film Koneksi Jadi Penopanya Pun Sangat Spesifik Iya Tentunya Dan Yang Suka Ya Bakal Suka Dan Nggak Suka Ya Nggak Suka Dan Yang Suka Itu Seperti Saya Saya Ingin Bisa Mengkoleksi Film Ini Kalau Misalnya Saya Bisa Cobakan Itu Sebagai Koleksi Misalnya Dengan Apa Namanya Book Sub DVD Atau Apa Ya Saya Saya Coba Pikirkan Itu Tapi Mungkin Tidak Sendirian Bikin Gini Saya Pikir Saya Coba Bikin Juga DVD Yang Lain Kemudian Biar Mereksinya Itu Agak Abel Gitu Mungkin Belum Pikiran Seperti Itu Teman-teman Yang Membuat Samad Wajimalang Membenarkan Bookset Itu Saya Saya Tertarik Juga Untuk Itu Tapi Saya Kira Tidak Dalam Waktu Sedekat Ini Kita Kemudian Akan Melakukannya But I will Let you Know Kalau Misalnya Kita Bikin Itu Sebenarnya Juga Jadi Kolektorku Ya Aku Bikin Itu Ide Bagus Melihat Jadi Barengan Jadi Bikin Bikin Satu Gang Sama Nuki Sama Sama Anggun Gitu Bikin Satu Bok Bikin 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 Satu Film Saya Bikin Jualannya Agak Selicu Ya Betul Itu Ide Bagus Oke Lanjut Pada yang Enak Halo Mas Anggi Oka Lagi Halo Halo Saya Oka Eh Oka Lagi Ya Oka Lagi Saya Pertarik Omananya Mas Cerita Tentang Gimana Caranya Dapat Funding Dari Dapat Satu Project Terus Akhirnya Dapat Funding Dan Bisa Buat Project Yang Terbesar Iya Saya Juga Suka Buat Film Mungkin Saya Keren Jaya Mas Soal Funding Ya Halo Ya Benar Ya Mas Soal Funding Soal Funding Sama Mungkin Cerita Mas Perjalanan Sampai Akhirnya Sampai Film Seperti Ini Mungkin Bisa Diberitakan Iya Iya Perjalanan Membuat Film Sebenarnya Gimana ya Kalau soal Panding Saya bisa Jawab Jadi Sebenarnya Banyak sekali Panding-panding Di dunia Ini Yang Yang Bisa Membantu Kita Untuk Setiap Tahapan Produksi Bisa Di Tahapan Produksi Itu Memberikan Kayak Uang Sakup Para kita Sebagai Penulis Satu Inisator Film Untuk Misalnya Satu Tahun Menulis Tidak Terganggu Oleh Projek-projek Lain Kadang-kadang Membuat Film Independen Di Seluruh Dunia Kan Juga Dengan Projek-projek Lain Yang Paling Lazim Di Indonesia Misalnya Juga Soting Manteng Gitu Atau Atau Apa namanya Bikin Company Profile Perusahaan ABC Gitu Dan Kadang-kadang Itu Memakan Waktu Yang Cukup Banyak Karena Memang Kita Harus Dealing Dengan Halal Yang Di Luar Kita Nah Funding-funding Macam Pre-production Fund Itu Diberikan Seperti Misalnya Action Cinema Fund Di Busan Kemudian Hubert Falls Fund Di Belanda Kemudian World Cinema Fund Di Berlin Ada Lagi Yang Di Resource Itu Saya Agak Lupa Namanya Karena Baca Perancis Terus Ada Juga Memang Sebenarnya Skema Yang Membiayai Pasca Produksinya Atau Produksinya Jadi Setiap Setiap Itu Ada Cara Menebakannya Sebenarnya Memang Membuat Proposal Yang Bagus Menulis Yang Bagus Mampu Memresentasikan Gagasan Yang Ada Dalam Kota Dalam Lembaran Kertas Yang Persuasif Sehingga Orang Itu Percaya Dan Yang Maling Penting Juga Menurut Saya Riwayat Film-Film Kita Sebelumnya Saya Tidak Menyarankan Setiap Enggak Itu Ini Saya Pribadi Saya Bukan Orang Yang Mencoba Banyak Genre Misalnya Sekarang Bikin Horror Besok Bikin Komedi Kemudian Dan Setelah Seperti Itu Saya Lebih Banyak Menggeluti Apa Yang Saya Gini Sebagai Cara Tuturi Yang Orisinal Dari Saya Sendiri Jadi Dari Situ Mungkin Memang Kepercayaan Orang Itu Terlihat Dari Situ Mungkin Orang Jadi Bercaya Bahwa Saya Mengerjakan Film-Film Yang Saya Akan Mengerjakan Film Yang Seperti Apa Yang Sudah Pernah Dikerjakan Jadi Orang Bisa Melihat Karya Saya Sebelumnya Untuk Memerima Kira-kira Ketika Dia Memberikan Dana Tertentu Pada Film Saya Selanjutnya Si Pemberi Dananya Sudah Membayangkan Kira-kira Filmnya Akan Jadi Seperti Itu Artinya Kesetiaan Yang Dikutulkan Saya Tidak Tau Mungkin Ada Orang Lain Yang Sedemikian Rupa Mampu Mampu Berhasil Pada Setiap Gagasan Genre Dan Setiap Kepulusan Estetika Yang Berbeda-beda Pada Setiap Filmnya Seperti Misalnya Jim Jarmus Itu Beda-beda Menurut saya Tapi Apakah Kemudian Itu Berhasil Pada Kita Pada Saya Tidak Pada Teman-teman Mungkin Saya Tidak Tahu Itu Coba Dan Itu Pertaruhannya Menurut saya Kalau Riwayat Membuat Film Ya Itu Sudah Sampak Ada Kesetiaan Situ Persen Terima kasih Terima kasih Tadi Sudah Menjadi Pertanyaan Terakhir Terima kasih Diskusinya Terima kasih Teman-teman Untuk Jangan Kumpul Ya Salam Tidak Tidak Tidak